Pasukan Ukraina melancarkan serangan balik via darat untuk merebut kembali wilayah selatan yang diduduki Moschwa. Langkah tersebut sekaligus dibarengi dengan peringatan yang disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada tentara Rusia untuk menyelamatkan diri. Senin 29 Agustus kemarin, Ukraina mengumumkan bahwa pasukan daratnya melancarkan serangan untuk kali pertama setelah mengirim beberapa serangan udara di jalur pasokan Rusia. Serangan-serangan udara sebelumnya telah dilancarkan Ukraina menyasar berbagai target, termasuk tempat pembuangan amunisi dan jembatan di seberang Sungai Deniper yang penting secara strategis. Upaya pasukan Ukraina tersebut merupakan upaya untuk bisa melebut kembali wilayahnya. Zelensky menyampaikan pihaknya tak akan mengungkapkan rencana pertempuran militer Ukraina. Sementara di sisi lain jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia secara metodis melanjutkan rencananya di Ukraina. Selamat menikmati! Terima kasih.